Intro Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan program Dosis, Dr. Ngeksis. Dan kali ini, bersama saya Dr. Rido, kita akan membahas terkait mitos dan juga fakta seputar dunia kesehatan. Intro Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan mitos. Sebenarnya, mitos adalah sesuatu pemahaman yang diakui kebenarannya oleh orang-orang di zaman dahulu. Oleh orang-orang tua kita, oleh leluhur kita, yang mana itu diwariskan ke anaknya, ke keturunannya, dan hingga akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap benar hingga saat ini. Kenapa sih mitos itu dapat berkembang dengan cepat? Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki sekarang, dengan adanya berbagai social media, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, WhatsApp grup terutama, di mana seringkali kita mendapatkan informasi yang kita dapatkan secara mudah. Namun, ada dua sisi dari setiap informasi yang kita dapatkan. Ada informasi yang benar yang kita sebut sebagai fakta, dan ada juga informasi yang salah yang kita sebut sebagai sebuah mitos. Di sini, sebenarnya merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk bisa memilah manakah informasi yang benar, dan mana informasi yang salah. Namun sayangnya, kebanyakan dari masyarakat masih belum mampu untuk memilah mana informasi yang benar dan salah tadi, sehingga di sini kita harus memberikan edukasi untuk bisa membenarkan persepsi-persepsi yang masih salah di masyarakat selama ini di dunia kesehatan. Kali ini kita akan membahas beberapa topik-topik yang sering dibahas di masyarakat, yang ternyata adalah sebuah mitos, dan harus kita berikan penjelasan dari sisi medisnya. Yang pertama adalah terkait masuk angin. Sebenarnya masuk angin sering disalah artikan oleh masyarakat di awam, bahwa itu seperti kita kemasukan angin dari luar, padahal nyatanya tidak seperti itu. Masuk angin dalam dunia medis tidak ada bahasa medisnya, namun yang kita artikan sebagai masuk angin adalah kumpulan gejala, mulai dari rasa begah, rasa mual, dan juga keinginan ingin muntah, yang dialami oleh seseorang dengan alasan tertentu yang mungkin tidak bisa kita pahami, atau terjadi secara idiopatik. Kebanyakan juga masyarakat mengetahui bahwa masuk angin harus diobati dengan cara mengerok. Padahal mengerok sendiri, yaitu dengan menggunakan koin misalnya, kemudian menggunakan minyak, itu dapat menyebabkan tekanan pada perlukaan tubuh kita, yang mana mengubah warna tubuh kita menjadi lebih gelap, padahal sebenarnya itu merupakan pembuluh darah kapiler yang pecah. Yang mana hal ini dapat menyebabkan kondisi tersebut menjadi sarang penyakit bagi tubuh kita. Dari kondisi kapiler yang pecah tadi, apabila ada infeksi, maka infeksi tersebut bisa disalurkan ke bagian tubuh yang live melalui aliran darah. Hal yang sebenarnya harusnya dilakukan terkait masuk angin adalah, kita harus mengetahui kumpulan gejala tadi di dalam dunia kedokteran, seperti rasa tidak nyaman di perut, mual, muntah, dan juga begah, itu bisa kita sebut sebagai suatu penyakit dispepsia. Dan juga sebenarnya bisa merupakan suatu penyakit yang lainnya. Oleh karena itu, harus dipelisakan ke dokter untuk menentukan diagnosisnya. Yang kedua adalah panas dalam. Panas dalam seringkali bagi orang awam disalah artikan disebabkan oleh karena kita sering makan gorengan, karena kita sering minum es, karena mungkin kita sering hujan-hujanan seperti itu, dan juga dirasakan sebagai suatu panas dalam tubuh kita yang dirasakan tidak nyaman. Padahal sebenarnya, di dalam dunia medis, panas dalam sendiri merupakan suatu kumpulan dari gejala yang timbul seperti inflamasi pada daerah mulut, pada daerah tenggorokan, hingga sampai ke saluran pencernaan yang di bagian bawahnya. Di dalam dunia kesehatan sendiri, untuk panas dalam bisa disebabkan oleh suatu penyakit yang kita diagnosis sebagai faringitis, ataupun inflamasi lain sepanjang daerah digestif, sepanjang area pencernaan seperti itu. Oke, dan yang terakhir, kita akan membahas terkait saryawan. Pada dasarnya, untuk saryawan sendiri, kita menyebutnya dalam dunia medis sebagai stomatitis aftosa, di mana itu bisa disebabkan oleh trauma, seperti misalnya ada gigi kita yang berlubang, jadi menggores di bagian mukosa dalam, ataupun mungkin juga karena adanya sistem imun yang kurang. Jadi, untuk selama ini yang dipercaya orang-orang, bahwa saryawan itu pasti karena kekurangan vitamin C, itu belum sepenuhnya tepat. Jadi, itu tiga mitos dan fakta yang bisa kita sampaikan pada episode yang kali ini. Untuk mitos dan fakta berikutnya, ataupun topik-topik yang lain, kalian bisa berikan input saran di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel PMI Surakarta. Oke, mantul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.